pen tool digunakan untuk membuat beragam bentuk objek yang berbasis faktor jadi bentuk objeknya bisa beragam mulai dari yang sudut-sudutnya melengkung atau yang memiliki sisi-sisi tajam sebagai contoh kita akan coba membuat sebagian dari logo desetikon dalam folder jam 6 Anda buka file gambar desetikon kemudian aktifkan pen tool disini bila pen tool tidak terlihat klik kanan saja lalu cari pen tool dalam contoh ini dia sudah bisa di klik ya pen tool kemudian pada option bar Anda pilih opsi path pad ini artinya kita akan membuat objek itu dalam layer yang sama jadi misalkan yang aktif adalah layer background maka padnya dibentuk disitu kalau Anda pilih opsi shape layer maka objek padnya nanti akan dibuat dalam layer baru layer khusus oke disini ada pilihan auto add atau delete dan ini ada pilihan exclude overlapping pad areas jadi dia akan otomatis memotong jika garis pad ini nanti saling bersinggungan oke nah untuk membuat pad dengan pen tool ya pad itu maksudnya garis-garis garis-garis vektor Anda klik satu kali kemudian klik lagi nah ini sudah jadi satu garis vektor satu pad ya kemudian lanjutkan lagi klik lagi pada titik berikutnya ke sini ke sini dan ke sini oke sudah jadi nah sekarang untuk bagian dalam ini kita buat juga nah ini lumayan gampang ya karena bentuk objeknya tidak ada yang melengkung nanti pada latihan yang berikutnya kita akan coba dengan objek yang ada lengkungannya loh ini sebagai latihan yang mudah-mudah aja dulu ya kita ikuti bentuk logonya kita ikuti bentuk logonya selamat menikmati 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 selamat menikmati